PT. Jarum Kudus kembali pecahkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia Muri sebagai perusahaan dengan pemasangan alat kontrasepsi KB terbanyak dengan jumlah 1.327 karyawan dalam sehari. Penganubrahan Muri sebagai perusahaan dengan pemasangan alat kontrasepsi KB terbanyak dengan jumlah 1.327 karyawan dalam sehari ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Muri Senara Paket India kepada Production Director PT. Jarum Wibowo Saputro di kantor pabrik Jarum Karangbenar. Pemasangan alat kontrasepsi kepada karyawan PT. Jarum ini merupakan buah dari kerjasama antara perusahaan dengan badan kependulukan dan keluarga perencanaan nasional. Pemecahan Rekor Pemasangan Alat Kontrasepsi ini sebelumnya tidak pernah tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Rekor tersebut merupakan perolehan dari PT. Jarum yang ke-29 yang sebelumnya memecahkan rekor senang terbanyak menggunakan pakaian batik. Sementara itu, Purwono Nunggroho perwakilan PT. Jarum melungkapkan dengan adanya program alat kontrasepsi ini sejalan dengan penanganan stunting di kudus sehingga diharapkan dengan program yang dijalankan oleh PT. Jarum ini dapat mensejahterakan karyawan Jarum. Kerta anak-anak dari karyawan Jarum mendapatkan pola asu dan gisi yang baik. Sehingga diharapkan zero stunting di Kabupaten kudus akan segera terlaksana. Yang pertama, pemasangan alat kontrasepsi kafe secara serentak kepada karyawan terbanyak, khusus karyawan usaha. Jadi ada sebanyak 1.307 karyawan, serentak di lima lokasi. Dari perusahaan menghukum kegiatan ini karena hal ini terkait dengan program yang lain yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu dalam hal penanganan stunting. Jadi dengan keluarga berencana ini diharapkan bahwa keluarga yang ada di PT. Jarum ini dalam hari ini karyawan akan menjadi lebih sehat dan juga lebih baik di dalam tubuh kembang nantinya dengan perencanaan keluarga yang baik. Dengan adanya program pemasangan alat kontrasepsi kafe di perusahaan, diharapkan bisa lebih efektif dan dampaknya bisa mensejahterakan karyawan. Dalam program pemasangan alat kontrasepsi ini berlangsung di lima pabrik milik PT. Jarum, yakni di Brak PT. Jarum Karang Rina, Cetak Megawan 2 Pengkol, dan Brak Tanjung Karang 1. Dari Kutus, Jawa Tengah, Tim Liputan, Simbang Lima TV melaporkan.